Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Ustaz Dwi harap Teman-teman selalu sehat Dan tetap diberi Perlindungan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Ustaz Dwi akan menjelaskan Tentang cara Menggunakan program Microsoft Word Kira-kira bagaimana ya Cara mengerjakan program Microsoft Word Langsung saja kita cek video Berikut ini Hai Albiruni Hai Almuqafa Hai Alidris Selamat pagi Kali ini kita akan belajar Tutorial cara menggunakan Program Microsoft Word Disini adalah Dashboard dari Microsoft Word Pertama-tama Sebelum kita membuat Cerita dengan menggunakan program Microsoft Word Kita harus mengatur Dari margin Kertas Serta Orientation-nya Untuk mengatur itu semua Kita harus klik Pack Layout Di Pack Layout Ada margin Orientation Ada size Dan ada columns Di sini kita klik Size Kita Pilih Di size Ada letter Dan A4 Kita pilih yang A4 Ya teman-teman Setelah itu Kita ke Orientation Kita pilih Portrait Setelah itu Kita mengatur Marginnya Di margin Kita klik Custom Margin Setelah itu Di sini ada Top Left Bottom Dan right Untuk top Kita ganti ukurannya Teman-teman Dengan 4 cm Untuk left Kita ganti 4 cm Untuk bottom Kita ganti ukurannya Dengan 3 cm Lalu Di right Kita juga Ganti ukurannya Dengan 3 cm Setelah teman-teman Mengganti ukuran ini Teman-teman Klik OK Setelah Mengatur Papernya Sekarang Kita akan Mengatur Font apa Yang akan Kita gunakan Kita klik Home Lalu Pada kotak ini Kita klik Tanda panah Kebawah Kita pilih Huruf Times New Roman Setelah itu Kita Mengukur Fontnya Di kotak Font size Kita klik Tanda panah Kebawah ini Lalu Kita pilih 12 Untuk fontnya Setelah selesai Teman-teman Sekarang Mengatur Line Spacingnya Yaitu Pada icon ini Teman-teman Klik Lalu Teman-teman Pilih 1,5 Setelah Siap Teman-teman Sudah bisa Mengetik Karangan Teman-teman Disini Ustazah Dui Akan Memberikan Contoh Judul Untuk Karangan Teman-teman Disini Ustazah Tengah Teman-teman Teman-teman Klik Center Setelah itu Jika teman-teman Ingin Membuat judul Teman-teman Ini Lebih tebal Tulisannya Kita bisa Menggunakan Icon B Atau Bolt Setelah selesai Teman-teman Enter Jika teman-teman Ingin Menambahkan Gambar Pada Karangan Teman-teman Teman-teman Tinggal Klik Insert Lalu Teman-teman Pilih Picture Nah Setelah Teman-teman Klik Picture Disini Teman-teman Bisa Memilih Folder Gambar Apa Yang ingin Teman-teman Masukkan Nah Kita Klik Foldernya Lalu Ustazah Disini Akan Memilih Gambar Mobil Kita Klik Gambar Yang Ingin Kita Masukkan Setelah Itu Teman-teman Klik Insert Nah Gambarnya Sudah Muncul Teman-teman Jika Teman-teman Ingin Gambarnya Lebih besar Teman-teman Bisa Mengaturnya Dengan Mengarahkan Kursor Dengan Tanda Panas Seperti Ini Lalu Teman-teman Klik Kiri Tahan Lalu Teman-teman Bisa Mengatur Ukuran Gambar Sesuai Yang Teman-teman Ininkan Setelah Selesai Teman-teman Klik Enter Lalu Teman-teman Bisa Mengetik Tarangan Teman-teman Untuk Memulainya Kita Harus Kembalikan Kursor Ini Menjadi Rata Kiri Dengan Cara Teman-teman Klik Disini Align Text Left Ini Rata Kiri Seperti ini Lalu Teman-teman Bisa Mulai Mengetik Tip 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 Nah ketika teman-teman sudah selesai Membuat karangannya teman-teman bisa menyimpan ini Dengan cara teman-teman klik office button Lalu teman-teman klik save as Setelah selesai teman-teman bisa pilih Mau menyimpan karangan ini di folder apa Di sini ustada pilih menyimpan folder ini pada folder dokumen Kita klik dokumen setelah itu kita arahkan kursor ke file name Di file name kita bisa klik di sini Lalu kita berikan judul Di sini ustada memberikan judul project kegiatanku Setelah selesai teman-teman bisa klik save Nah jika kita ingin mengecek apakah folder ini sudah tersimpan Maka teman-teman melihat yang di arah atas ini Di sini kalau sudah ada judul yang kita ketik tadi Yaitu project kegiatanku Maka itu berarti karangan kita sudah tersimpan Bagaimana teman-teman mudah bukan dalam menggunakan program Microsoft Word Teman-teman jangan lupa untuk tetap sehat Dan jangan lupa berlatih di rumah bersama ayah dan bunda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh